Taukah kamu, Banten ternyata memiliki beberapa arti yang berbeda-beda lho? Hawani Mikrob dalam sejarah perkembangan arsitektur kota Islam Banten mencatat bahwa Banten berasal dari kata wahantan yang berarti sungai atau ketiban inten yang berarti tertimpa inten. Cerita lain menyebutkan bahwa Banten berasal dari kata bantahan dikarenakan masyarakat tidak mau tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan. Aturan yang dimaksud adalah aturan yang dibuat oleh Belanda. Terlepas dari kisah tentang asal nama Banten, kata Banten muncul jauh sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Banten Girang, telah ada pemukiman di daerah ini sejak abad 11-12 Masehi. Bahkan pada abad ke-16 Masehi, daerah ini berkembang pesat. Perkembangan pemukiman di Banten Girang meluas ke arah serang dan ke arah pantai. Yang menjadi Kesultanan Banten yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Terima kasih telah menonton!